Halo adik-adik yang ceria dan penuh semangat, apa kabar? Kali ini kita akan berpetualang dan mengenal hewan yang misterius dan menarik yaitu burung hantu. Siap-siap untuk mengungkap keunikan burung hantu yang luar biasa. Pertama-tama mari kita lihat penampilan burung hantu yang unik. Mereka memiliki mata yang besar dan tajam, seolah-olah selalu siap untuk memperhatikan segala hal dengan seksama. Ini memungkinkan mereka untuk melihat dengan sangat baik di malam hari. Bulu mereka juga sangat lebat dan rapat membuat mereka terlihat seperti mengenakan mantel tebal di tengah musim dingin. Sosok mereka yang misterius seringkali menjadi bahan cerita-cerita hantu dan mitos dalam berbagai kebudayaan. Tahu gak adik-adik? Burung hantu adalah hewan spesialis malam hari. Mereka adalah hewan yang aktif di malam hari dan tidur di siang hari. Oleh karena itu, mereka bisa menjadi sahabat dan penjaga setia kita di malam yang gelap. Mereka mempunyai kelebihan dalam mencari makan di kegelapan seperti mencari tikus dan serangga di hutan atau padang rumput. Ini membuktikan betapa burung hantu hebat dalam beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Taukah kalian adik-adik? Burung hantu memiliki suara yang unik dan menakjubkan. Beberapa dari mereka bisa mengeluarkan suara seram yang mirip dengan huu-huu, mirip dengan suara hantu dalam cerita-cerita. Ini membuat mereka terkenal sebagai simbol hewan hantu di berbagai cerita dan mitos. Tapi jangan khawatir, suara hantu burung hantu sebenarnya tidak menakutkan. Mereka hanya berbicara dengan bahasa mereka sendiri untuk berkomunikasi dengan teman-teman mereka. Bayangkan adik-adik burung hantu punya penglihatan tajam yang luar biasa. Mata mereka yang besar memungkinkan mereka untuk melihat dengan jelas di malam yang gelap. Selain itu, mereka juga punya kualitas pendengaran yang ajaib. Telinga mereka berbentuk seperti cakram yang memungkinkan mereka untuk mendengar suara-suara kecil dengan sangat jelas. Jadi, jika ada tikus atau serangga yang berusaha menghindar burung hantu bisa mendeteksi keberadaan mereka dari jarak jauh, sungguh ahli dalam berburu bukan? Sekarang, mari kita lihat keanekaragaman burung hantu di dunia ini. Ternyata ada lebih dari 200 spesies burung hantu yang berbeda di seluruh dunia. Salah satunya adalah burung hantu yang terkenal, yaitu burung hantu putih. Mereka memiliki bulu putih yang indah dan seringkali dianggap sebagai simbol kebijaksanaan dalam berbagai kebudayaan. Ada juga burung hantu besar seperti burung hantu elang dan burung hantu benggala yang memiliki tubuh besar dan sayap lebar. Mereka bisa terbang dengan cepat dan lincah di udara membuat mereka menjadi predator yang tangguh di malam hari. Selain itu, ada juga burung hantu kecil seperti burung hantu bayangan dan burung hantu berbulu pendek yang memiliki tubuh kecil dan ringan. Mereka seringkali bersembunyi di dedaunan atau di atas pohon untuk mencari makanan dan mencari perlindungan. Burung hantu seringkali menjadi bagian dari mitos dan legenda dalam berbagai kebudayaan. Dalam beberapa budaya mereka dianggap sebagai pembawa pesan dari dunia roh atau simbol kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan. Namun mari kita ingat bahwa burung hantu adalah makhluk yang indah dan penting dalam ekosistem. Mereka membantu menjaga populasi tikus dan serangga di alam, menjaga keseimbangan alam secara alami. Jadi, teman-teman mari kita menghargai keunikan dan kecerdasan burung hantu. Mereka adalah pahlawan malam yang ramah dan membantu menjaga keseimbangan alam. Ketika bertemu burung hantu di alam, mari hargai keberadaan mereka dengan mengamati mereka dari jarak yang aman. Jangan ganggu mereka dan biarkan mereka hidup dengan damai di alam bebas. Jadilah teman burung hantu dengan selalu menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman makhluk hidup. Kita bisa menjadi pahlawan alam dengan mencintai dan menjaga keunikan burung hantu dan semua teman-teman hewan lainnya. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama menciptakan dunia yang indah dan harmonis untuk generasi mendatang. Mari berpetualang dan belajar lebih banyak tentang burung hantu yang menakjubkan ini. Wah, menyenangkan sekali ya adik-adik playtime lovers. Belajar tentang hewan-hewan udara yang menarik serta mengemaskan ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, share, dan like agar channel kita makin berkembang. Terima kasih. Terima kasih.